Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa tim piton Polres Mamuju Sulawesi Barat akhirnya berhasil mengungkap kasus pengerusakan alat peraga kampanye milik Capres Cawapres nomor urut 1 yang terjadi beberapa waktu lalu. Pelaku diketahui merupakan oknum pegawai negeri sipil yang sakit hati akibat dimutasi oleh bupati. Tim piton Polres Mamuju Sulawesi Barat akhirnya berhasil meringkus pelaku perusahaan alat peraga kampanye milik Capres Cawapres nomor urut 1 serta atribut partai Nasdem yang terjadi beberapa waktu lalu. Pelaku diketahui bernisial AR umur 41 tahun yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Pemda Mamuju. Ia ditangkap di rumahnya di desa Bambu berkat petunjuk dari rekaman CCTV yang terpasang di sekitar posko pemenangan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah telpon genggam, satu unit sepeda motor serta sembilan parang berukuran 40 cm yang digunakan pelaku. Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rifai Arfan mengatakan, aksi perusahaan APK Pemilu ini dipicu sakit hati, di mana pelaku mengaku sakit hati setelah dimutasi oleh Bupati ke wilayah Kejamatan Kaluku. Bisa kita ungkap dan bisa kita tangkap pelakunya. Ada pun secara teknis semua berkat dukungan penuh masyarakat. Salah satu bentuk dukungan penuh masyarakat yaitu kita dapat memperoleh gambar, memperoleh audiovisual pada saat pelaku melakukan perusahaan. Akibat perbuatannya pelaku kini mendekati sel tahanan Mapolres Mamuju, diadjarat pasal 401 KUHP tentang merusakan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Rekopaten Mamuju, Abdul Jalal, AYMES melaporkan.